Eh Dila udah tau itu. Eh kan naik darah Bo dalam 5 menit. Tapi anak-anak gue yang menyelamatkan gue, jadi karakter-karakter itu diri gue tuh. Terus kan kalo di luar itu kan lo terkenal dengan hot mama nih saat ini. Yang bener-bener waduh foto lo makin kesini kok makin muda gitu kan. Pernah gak kayak lo meragukan kemampuan sebagai ibu? Sering sih Neng. Sebagai ibu. Gue tau gue adalah ibu yang terbaik buat anak-anak gue. Tidak ada ibu lain yang terbaik. Karena kan gue yang ngelahirin 9 bulan di kandungan gue, gue yang tau karakter mereka gitu kan. Tetapi kalo gue meragukan sering sih kayak apakah gue udah melakukannya dengan baik, dengan benar gitu. Karena kan fondasi ini penting banget kan buat masa depan mereka gitu kan Neng gitu. Dan ya gue sih kolaborasi aja sama Dila kalo udah ya partnership aja gitu. Kekurangan gue ditutupi Dila. Jangan sampai lo tetap salah didik ke mereka gitu ya. Iya gitu. Gue punya kekurangan, Dila punya kelebihan, Dila punya kekurangan, gue punya kelebihan. Yaudah yang kelebihan kita yang kita gunakan buat didik anak-anak kita gitu. Kalo kayak ngajarin anak-anak tuh Neng. Aduh Eka naik darah, Bu. Iya makanya, tapi lo termasuk orangnya. Itu Dila, itu lebih Dila. Gue lebih yang, gue lebih kedisiplinan, gue lebih kayak spirit. Jadi manusia tuh harus ada gak cuman secara pakem aja tapi juga harus spiritual ngeliat ke dalam gitu. Anak-anak gue, gue ajarkan itu insting untuk empatinya dan apa dan segala macem. Ngikutin gue di urusan gerakan gue gelang harapan. Ini kalo udah ngajarin-ngajarin PR apa, jangan suruh gue. Dila udah tau itu. Eka naik darah, Bu. Dalam 5 menit. Kalo ini di mata anak-anak, lo tuh tipai seperti apa? Galak kayaknya ya. Gue kan emang pada dasar orangnya kan gak sabaran. Emosian, gitu lah temperamen. Yang gue tau tuh dulu. Gampang terpancing. Ya tapi kan itu udah dasar karakter kita gitu kan. Tapi anak-anak gue yang menyelamatkan gue, jadi karakter-karakter itu diri gue tuh Lebih calm lah gitu. Jadi anak-anak gue yang malah mengajarkan gue untuk lebih sabar. Untuk lebih, ya seiring dengan berjalan yang waktu kan kita juga makin dewasa, makin umur. Kan kita juga udah melalui banyak hal gitu kan. Pasti kan kita lama-lama juga belajar lebih tenang. Lebih kalo ada apa-apa kita tahan dulu, silen dulu. Baru kita bereaksi. Gak apa-apa langsung reaksi. Kalo dulu kan. Wah gitu, lu pikir lu macan ya kan. Iya. Cuman nanti kalo ada yang udah dewasa, apa yang lu takutin dari mereka? Setiap ibu pasti kepengen anak-anaknya selamat, sukses, bahagia itu aja kan. Jadi ya tiga hal itu yang gue paling takutin. Apakah gue sebagai seorang ibu udah mempersiapkan anak-anak gue tuh akan siap nanti dilepas sendiri. Bersosialisasi sendiri, survive sendiri gitu. Terutama gue tuh kepengen anak-anak gue kalo gak ada masalah sama sekali dalam hidup gak mungkin. Tapi gue pengen anak-anak gue tuh apakah gue udah cukup kasih mereka fondasi untuk mereka tuh anak-anak yang bisa survive dalam keadaan apapun. Jadi gue mempersiapkan sebaik-baiknya anak-anak gue. Tapi gue ikhlas dan nerima apapun yang memang ditakdirkan sama Tuhan ke depan tuh jalannya seperti apa. Nah apapun yang ditakdirkan gue berharap jalannya baik gitu. Ternyata sama anak tuh bener-bener dia memprioritaskan dari nomor satu gitu loh. Jadi ya. Iya lah. Gak nyangka. Kalo gue rasa bukan cuman gue tapi semua ibu makanya kadang-kadang kita tuh bisa melihat sisi lain dari seseorang itu adalah pada saat orang itu menjadi ibu dan bapak gitu. Kayak kan wujud gue tuh kan kayaknya Dracula gitu kan. Iya, lu tuh kan wujud yang gak nyangka aja tiba-tiba. Dan semua orang pasti kan lu gak akan nyangka. Ternyata dia oke banget ya, maksudnya bisa ya gitu-gitu. Kayak gitu kan banyak kan kita punya image akan seseorang tuh gimana. Tapi sisi lainnya mungkin bisa dilihat pada saat menjadi ibu dan bapak. Iya makanya itu dia, gue juga gak nyangka. Terus kalo lu pada saat syuting film, pernah gak kebawa karakter? Sampai bener-bener real, mendalami? Pernah, pernah terutama yang kayak... Itu syuting apa? Pas syuting horror atau pas syuting... Enggak, kalo horror biasanya film yang bener-bener gue harus merubah karakter gue dan butuh pendalaman yang lumayan lama gitu. Kalo masih di service aja misalnya kan kadang-kadang kita juga gak dikasih waktu cukup juga untuk mendalami. Pasti. Jadi kita berusaha semaksimal mungkin aja. Tapi kalo dikasih jarak yang panjang kan otomatis jauh lebih baik ya. Nah pada saat dikasih jarak yang panjang itu gue lebih dalam. Lebih dalam ya tapi untungnya kan suami gue juga orang film gitu. Anak-anak gue juga kayaknya ngerti nih mama lagi gilingan padi gitu. Itu pas karakter lo jadi apa itu? Biasanya tuh yang depresi-depresi gitu lah Neng gitu. Biasanya kedepresian itu kebawa ke rumah. Makanya gue tuh paling seneng kalo misalnya dapet film yang perannya tuh kompleks banget. Gue tidak di Jakarta, sekalian di luar kota. Gue bisa fokus. Oh gitu ya? Iya. Karena bukannya lo kalo di Jakarta kan lo enak ketemu anak apa gitu. Gue gak bisa fokus Neng. Jadi begitu gue balik ke rumah gue jadi bulan lagi gitu. Atau gak kebawa peran itu dan akhirnya gue mengganggu keluarga gue dengan karakter itu gitu. Kayak kedepresian gue. Kan kebawa tuh marah-marah terus gue jadi sensitif. Jadi paranoid gitu misalnya. Iya. Tapi biasanya anak-anak gue udah tau atau gak papahnya mungkin kayaknya kasih tau ini mama lagi main film perannya aneh gitu. Jadi mungkin kebawa. Gue gak bayangin ya perannya aneh. Gak mungkin kata-kata tepatnya gak kayak gitu tapi dijelasin gitu. Iya, iya tau. Tapi kan namanya gue suka denger kalo lo suka bacain komen netizen. Ya suka ngomel-ngomel lah gitu. Sepenting itu kah orang yang komen sampe lo marah-marah yang kadang apa. Mungkin lo ngerasa bete atau mood lo jadi gak enaknya gara-gara komen netizen. Pasti kan setiap liat foto karena udah liat komen enggak. Iya. Rata-rata gak gue liatin Neng. Tapi sesekali gue secara random gue pengen liat. Memang gitu. Pengen tau aja apa. Ya sesekali kan kita pengen tau. Iya. Walaupun kita udah tau netizen maha tau nih kan udah ada di garis bawah ini. Netizen maha benar ya. Iya maha benar, maha tau gitu. Tetapi kan ya kita balik lagi kadang-kadang kepengen tau penasaran aja nih ngomongin. Apa sih komen-komennya. Nah biasanya kalo yang udah, kalo yang cuman menyinggung gue AIW, body shaming. Gue gak masalah sama sekali. Tapi begitu udah urusannya keluarga dan anak gitu. Which is biasanya jarang sih netizen. Apa yang membuat lo jadi sakit hati itu sama netizen itu apa? Biasanya kalo yang urusan keluarga. Ya misalnya nih. Ya udah punya anak tiga gitu. Itu komen yang ini tapi lo bales. Suaminya ini bakalan masuk neraka. Lalu Tuhan lo tau. Maka lo setau sendiri. Gak bisa didik istrinya. Terus dalam hati gue gak bisa didik gue. Emang gue kayak gimana gak? Kan udah ada tiga. Gak berpendidikan gitu. Terus dalam hati gue. Lo sesuci atau berpendidikan. Pendidikan itu maksudnya bukan hanya secara kita. Ya education. Education kan kita bisa dapet dimana-mana ya Neng. Gak cuman hanya dari sekolah gitu. Tapi lo teredukasi segimananya sih sampe lo bisa ngomong begitu gitu loh. Jadi sekarang gue, oh gue kerjain balik loh gitu. Jadi misalnya lagi posting apa yang kebetulan gue suka gini. Cek kenapa tiba-tiba komennya seribu. Ini kalo komennya seribu udah pasti ada sesuatu nih. Gue udah gak ngeliatin lagi tuh komennya apa gue matiin aja. Commentingnya gue matiin gitu. Ntar nyalain lagi. Ntar matiin lagi. Jadi gue canda-candain aja ya. Oh itu secara lo matiin? Iya. Nanti kalo penasaran pengen baca. Tapi kok kayaknya bikin hati gue gak enak gue baca gitu. Ada gak? Saat ini? Saat ini belum. Waktu apa ya? Terakhir lo posting yang komennya bener-bener kayak lo ngerasa brengsek nih orang. Belum. Selama sejak pandemi ini belum ada. Mungkin orang lagi kalem ya. Iya gini juga sih. Biasanya kalo gue lagi di Bali sih komen-komennya yang gak itu. Nah mungkin karena ya mereka merasa mungkin. Tapi kadang-kadang ya itu masukan juga buat gue. Mungkin mereka merasa ini udah ibu, udah anak tiga. Ingat umur dong dandanannya. Tapi memang dandanan gue begitu. Tapi kan lo dituntut memang sebagai artis ya. Emang harus seperti itu. Iya misalnya dandanannya ke ABG. Misalnya mau dibuat dimudah-mudahan. Enggak emang dandanan gue begitu. Enggak. Emang gue pinjem-pinjeman baju sama Shalom. Shalom pinjem baju gue. Gue pinjem baju Shalom. Iya tapi enak juga sih kalo udah kayak gitu. Irit. Jadi lo kalo beli juga satu ukuran ya? Iya. Apalagi sekarang gak dandan. Iya. Tapi kalo baju gak apa-apa. Dia boleh ke lemari gue ambil. Dan gue juga ke lemari diambil. Baju dia lebih lucu-lucu dari baju-baju gue. Lebih kayak fashionable. Mantesan. Itu salah satu rahasia wet mudanya ya bu. Nah kan kalo orang, kok bulan gayanya lucu banget ya gitu. Itu nyol. Itu kalo lagi lucu. Yang menurut kalian lihat di Instagram. Kok dia bagusnya dan anak-anak. Itu baju Shalom. Itu baju Shalom. Dan ukurannya bisa pas begitu. Dengan umur sekarang berapa sih? 39 kan. 30-40 lah deh bentar lagi. Gak keliatan deh. Lo umur berapa? Gue 40. Samet ya. Kita kayak 40. Makanya gue udah yang kayak aduh. Lo udah cari tempat botoxnya bagus? Belum sih. Nanya sih nanti deh. Kayaknya belum saat. Udah kayaknya nyeneng. Gue sekarang udah ngerasa ada perubahan sedikit sih. Nah itu tuh lo kan suka. Kalo orang ngeliat kan dari jarak jauh. Tapi kalo gue kan dari kaca. Kalo gue mau pake krim muka. Gue kan deket di kaca segini kan. Lalu selama treatment-treatment itu apa? Lo pernah ngerasain treatment yang lo? Segala treatment. Jadi kalo misalnya lo remin. Botox filler? Nih. Kulan guritno ya itu salah satu ya. Ini baru pertama kali aku kasih liat. Pada nanya. Akhirnya gue. Sebenernya gue gak mau kasih tau rahasia perusahaan gue kan. Agak dong. Tapi sharing is caring. Akhirnya gue kasih tau dan semua temen-temen gue bilang. Gila ya lan? Gila ya later. Gila ya itu geh. Lengoutu dong gimana kan dan 운동. Lag информasi JUSTINEY sinker.